Jangan menyerah sekecil apapun, sekecil apapun harapannya, pasti ada jalannya, tetap semangat. Apaan tuh teh? Keju. Ini kalau toppingnya ada apa jenisnya? Eh isian ya? Isiannya tape, keju, dan susu. Ini yang rasa coklat. Oh ini mana nih, coklat? Kok digabungin teh? Iya, ada dua varian. Dua varian. Original sama coklat. Original sama coklat. Iya. Tapi coklatnya campur keju tuh. Iya, campur keju sama. Ini dikasih coklat ya? Kasih coklat. Mereka, silakan. Maka coklat apa? Coklat bisa. Oh, seakan bisa. Vista ya? Vista. Nah ini, jadi coklat campur keju ya? Sama tape. Sama tape. Berarti ada berapa varian rasa tuh? Ada dua, original sama coklat. Original sama coklat. Ini sama tape, keju, susu. Susu? Kalau ini apa nih teh? Oh, kejunya ya di sini. Di atas. Ini creamernya nih? Susu. Susu. Nah kalau ini pake biskuit apa nih? Bisa biskuit hatari. Hatari? Banyak di toko-toko? Banyak. Oke, biskuit hatari ya. Ini teteh lagi bikin yang mana nih teh? yang coklat. Yang coklat? Ini bawa berapa kilo yang coklatnya? 2 kilo. Nanti jadi berapa bis? kalau yang itu tuh yang tapi tuh berapa 10 kilo bukan 15 tadi kalau hari malam minggu bisa jadi 13-15 kilo kalau hari malam Senin bawa 10 jadi berapa jadi berapa kalau 10 kilo itu 600 bis tapi kalau malam minggu 800-an semua digoreng Oh mau digoreng Oke siap nah ini ini mau digoreng Pak matang Pak matang cepet ya cepet enggak sampai tiga menit ya karena suhunya kalau terlalu lama dia nanti malah gosong nah ceknik gorengnya harus penting kalau nanti ininya udah terkontrol terlalu tinggi kita ini lagi Oh gitu yang udah matang ya Bu ya ya itu yang udah ini yang original ya original juga Oh ini coklat ya Bu ini apa nih bulut-bulut Bu itu koro rogut sayur koro rogut sayur ya yang pagi yang mana rogut ayam udang rogut ayam udang ini kalau gabin sendiri jualnya berapa Bu gabin itu jualnya perporsi perporsi berapa isi 4 isi 5 20 kalau yang isi 4 15 15 15 15 15 164.000 ya satu gabinnya 4.000 gabin tiga tiga porsi atau tiga bisnis tiga bisnis nggak sekalian empat bolehkah gabin tapi kejunya yuk masih panas gabin joklat kejunya ada rogut ayam udangnya masih panas mohon maaf dengan tetesnya patah Andini ya baru tangkrang udah saya kurang kegiatan selain jualan apa teh jualan ini aja jualan gabin aja jualan gabin aja usia berapa sekarang hampir 20 tahun Oh berarti baru 19 ya Oh masih muda ya udah pernah kerja udah dimana di restoran ayam geprek berhenti berhenti ya udah hampir udah satu tahun lebih hampir dua tahun kenapa tuh pengen cari pengalaman aja dari ayam geprek aja langsung bahas ini ayam geprek sebelum ayam geprek dimana masih sekolah sekolah lulusan tahun 21 lulusan tahun 2021 lulusan kopit udah beres ya buka jam berapa teh buka dari jam 3 jam 3 sore sampai sampai jam 10 setengah 11 malam ada hari hari libur ya hari apa kalau libur karena tuh sih biasa hari Selasa atau Rebo Selasa atau Rebo ya dari hasil jualan ini dikasih orang tua atau gimana gitu jadi ngebantu ekonomi memiliki keluarga ya bukan buat modal nikah kan teh kali 4 bulan aja nanti aja kalau nikah Oh usaha dulu masih kejauhan target berapa teh nikah umur 23 sekarang baru 19 tiga berarti kurang lebih tiga tahun empat tahun lagi ya oke motivasi ini teh buat teman-teman kita yang masih muda teh bisa usia teh nih seputar usaha harus gimana sih maksudnya tetap semangat gitu ya jangan menyerah sekecil apapun besarnya sekecil apapun harapannya pasti ada jalan ya tetap semangat maksudnya tetap semangat